Mesa Komisi Pemilihan Um Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI pada Selasa 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang. Pendaftaran Cagup dan Cagup ini bakal mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi di mana ambang batas pencaunan kepada daerah tidak lagi sebesar 25% dari perolehan suara patai politik atau gabungan patai politik hasil pilek sebelumnya atau 20% dari kursi DPRD. Sesuai dengan tahap penyelenggaraan pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran bagi kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur mulai Selasa 27 hingga Kamis 29 Agustus 2024 mendatang. Pendaftaran dibuka pada pukul 8 pagi hingga 4 sore, sementara di tanggal 29 yang merupakan hari terakhir pendaftaran dibuka dari pukul 8 pagi hingga 23 lewat 59 menit. KPU DKI Jakarta juga telah mengeluarkan keputusan KPU DKI Jakarta nomor 102 terkait syarat minimal suara sah parpol atau gabungan parpol untuk mengajukan paslon pada pilkub dan pilwagub DKI Jakarta. Keputusan KPU Jakarta ini telah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan syarat pencalonan berdasarkan presentasi komposisi penduduk di daftar pemilih tetap. Khusus untuk pilkub Jakarta KPU menetapkan partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki suara paling sedikit 7,5% suara sah supaya bisa mengusung pasangan calon. Pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta yaitu paling sedikit 7,5% suara sah di provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta karena kita berdasarkan makamah konstitusi itu dari 6 juta sampai 12 juta ya. Selain itu, KPU juga memastikan putusan MK lainnya terkait batas usia calon gubernur paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dari Jakarta, Gisela Nurahma, Yudi Permana, INews, melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftarkan diri ke Komisi Pilihan Umum pada 28 Agustus 2024. Saat pendaftaran nantinya, mereka akan didampingi oleh Koalisi Indonesia Maju atau Kim Plus. Pria yang akrab di Sapa dengan sebutan RK ini mengaku telah mempersiapkan beragam syarat administrasi untuk diserahkan ke KPU Jakarta. Rencananya RK akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum pada 20 Agustus 2024 dengan didampingi oleh Kim Plus. Pak, keberapa? Dari tanggal 28. 28. Kalau Pak RK sendiri seberapa optimis ini? 12-nya akan masih tetap di Kim Plus? Oh, hidup mah harus optimis. Kita lihat tadi tanggal 28. Berita 12-nya sudah mendukung Pak RK? Mau dikit, mau banyak, harus siap. Dulu wali kota kan saya 8 pasang. Waktu pilgup saya 4 pasang. Jadi mau sedikit, mau banyak. Kalau sudah menyatakan berlaga, kita harus siap. Saat ditanya terkait strategi apa yang akan dipakai untuk memenangkan Pilkada Jakarta, RK mengaku belum bisa membeberkan strateginya sebelum melakukan pendaftaran resmi ke KPU Jakarta. Lebih lanjut, ia berharap nantinya akan mendapat lawan berkualitas dalam Pilkada sehingga perang gagasan dan program kerja akan terjadi dengan sehat. Bakal calon Gubernur Jakarta ini juga merespon pembatalan pengesahan repisi Undang-Undang Pilkada 2024. Menurut RK imbas putusan tersebut, presentasi jumlah calon dalam Pilkada Senetak 2024 akan terbuka lebar. Semakin banyak yang berpartisipasi, semakin bagus. Jadi MK itu membuka kesempatan, semakin banyak warga negara untuk ikutan. Karena semakin prosentasenya turun, maka peluangan lebih banyak. Kalau lebih banyak yang nyalon, warga lebih diuntungkan. Karena gagasan-gagasan kan jadi lebih banyak. Jadi kalau saya sangat senang dan juga berterima kasih mahasiswa, masyarakat sipil memperjuangkan yang memang sudah seharusnya. Dari Jakarta, Hadis Triarifa, Aro Setiawan, AYUS, melaporkan.